Cakep ya tuh Tidur Tiba-tiba melek Soal layar ternyata juga hewan siang Nah ini layarnya Masih utuh Apalagi udah sejumbo ini Hey Bangun Selamat datang di Zilla World Halo temen-temen Balik lagi di channel kita Zilla World Terang banget Oke hari ini aku malem-malem Ngunjungin ke aviary Zilla Land Udah gak keliatan coy Aku ke aviary Zilla Land Aku mau nengokin Hewan-hewan yang ada disini Apakah yang mereka lakukan malam Malam-malam yang jelas mereka tidur Tapi aku gak pernah sih Ke aviary Zilla Land malam-malam Sama sekali jadi Sepertinya mereka tidur Aku belum liat nih hewannya ada dimana Ada siswa layar Ada si iguana yang kecil-kecil Ada yang indukan juga temen-temen Kita liat Dan ini kebetulan lagi hujan Kalau kalian liat disini ini hujan Rintik-rintik ya temen-temen Jadi gak begitu terus Dan ini sebenernya malem Aku gak jadi punya ide Kalau malem-malem Ini mau aku kasih lampu temen-temen Karena ini cukup gelap disini Jadi kayak pakai lampu Akan lebih keliatan ya Lebih bagus nanti Tapi nanti dulu Dan kalau dilihat atas Dilihat Langsung aja yuk Gak keliatan ya Atasnya Ya pokoknya atas itu Burungnya masih temen-temen Si burung apa namanya Kututnya ya Perkututnya masih ada disitu Dan Nah Ada beberapa pemberitahuan Pemberitahuan Ada beberapa Apa tuh Oh burungnya Burungnya panik coy Gak keliatan di kamera Tapi Lihat gak Aduh gak keliatan Ya pokoknya burungnya panik Burungnya ternyata masih Nah tadi ada Beberapa perubahan Disini Yang pohon kersen itu Aku cabut Akhirnya aku tanam di luar Dan ada pohon juga disini Ini tinggal daunnya aja Aku cabut di luar Karena Ternyata memang kayaknya Bisa pada mati temen-temen Ujung-ujungnya Kalau misalnya Gak dikasih Seperti ini Jadi wajib dikasih Seperti ini Dan yang itu tuh Yang ini gak tak kasih sih Dan akhirnya dipanjatin Sampai Daunnya pada Gugur temen-temen Kalau misalnya dikasih ini Susah agak Agak susah Jadi Pohon yang ditaruh disini Harus yang udah agak besar Minimal batangnya seginilah Batangnya segini nih Baru bisa ditutupin Pakai Seng talang Atau Apalah Biar Si iguana gak bisa Naik temen-temen Nah ini aku ada batang Tadi Juga Nemu aja ini Terus aku coba tancapin Ini cuma buat gambarannya aja Kira-kira Ada iguananya nih 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 Apain kau Malam-malam Weh Jadi Spesimen Contoh pertama Iguana malam-malam Ini kurang lebih jam 10 malam Aku vlognya Dan Ini ada salah satu Iguana juvenil Juve up ya Tuh Lihat Ini dari atas Pindahan dari atas Yang dulu itu Sebelumnya Kena Sempat kena jamur ya Tuh Lihat Ini Oh matanya udah Agak mendingan cuy Tuh Lihat Tuh tadi matanya Lebih parah jamurnya Sekarang udah Lumayan agak Sembuh Di outdoor ya Tuh Udah agak lumayan Gak terlalu Separah dulu Ngantuk cuy Iguana itu Binatang Ini Iguana itu binatang Siang ya Pagi siang ya Satunya Nocturnal Nah Jadi kalau malam Mereka Tidur Oke Aku mau jalan lagi Ke Sini teman-teman Nih Jadi Pepayanya lagi Nyetok banyak Jadinya Waktu aku irisin Gak habis Seperti biasa Nah makanya ini Butuh banget Yang namanya Makhluk hidup Yang Digunakan untuk Makan-makan Sisa-sisa Seperti ini ya Besok lah aku pikirin lagi Nah ini si soa Halo Soa layir Soa layarnya Langsung bangun Kena lampu Kena serot lampu Dia bangun Tuh Tidur Tiba-tiba melek Nih soa layar Ternyata juga Hewan Siang Teman-teman Nah ini layarnya Masih utuh Mantap Terus Ada biasa Iguana dong Ah ini Iguana yang Dapet Bukan dapet ya Apa ya Jatuh dari atas Gak tau Rawatan alam nih Bentuknya kayak gini Kalau di Simak sih Rawatan alam Dia tuh lebih Apa ya Mulus Gak ada kayak jamur Terus Apa ya Pokoknya jamur-jamur Terus sakit-sakit mata Gitu gak ada Tapi ya itu Karakternya Kacau Tuh liat Spike nya aja Nih Kalau ini Kan ada kelihatannya Ada spike Yang tidak tumbuh Ya teman-teman Kalau ini memang dari bayi Gak tumbuh Kalian bisa liat di Ininya Pangkalnya tuh Liat Pangkalnya kan Gak ada sama sekali Kayak bibit-bibit Spike gak ada kan Memang ini dari bayi Udah gak ada spike nya Jadi ya gak tumbuh Tapi Tuh liat Bisa liat sini Spike nya Wih Tuh liat Spike nya dari depan Sampai Tengah Sampai sini Mantap Tumbuh semua Oke Dia udah curiga Jangan lari bro Ini aku pegang Coba Masih off Masih off Karena udah malem guys Ini juga Ini pindahan dari atas Terus ini indukannya Nah ini yang menarik iguana itu Punya kebiasaan Kalau tidur malam-malam Biasanya dia Akan bertumpuk-tumpuk Seperti ini teman-teman Jadi ini numpuk nih Satu sama lain Biasanya kayak gini nih Nih Jadi kalau kalian punya Lebih dari satu iguana Biasanya mereka akan bertumpuk Nah seperti ini nih contohnya Persis seperti ini Mereka akan tumpuk-tumpukan Seperti ini guys Dan ini Wajar terjadi Karena mungkin Perkiraanku kayaknya Mereka mencari kehangatan ya Biar hangat gitu Ini yang jamur parah nih Yang jamur parah masih hidup dong Dan gendut juga Tapi Jamurnya ya Belum sembuh teman-teman Kayaknya parah ya Jamurnya ya Ngeri banget jamurnya sih Tapi sehat sih Kalau di outdoor itu Dibiarin aja Udah Biarkan seperti alam Tinggal kita Apa namanya Sebaik mungkin Harus menyetting Kondisi alamnya Seperti Habitat mereka teman-teman Kalau iguana ini Kebetulan dia Cuman butuh Kalau untuk Habitatnya Apa namanya Enclosure-nya Tempatnya itu Butuh tangkringan Sama panas matahari Dan kolam air Atau air teman-teman Dan disemprot juga Pakai air Kalau di outdoor Seperti ini ya Oke Disini ada Yang tidur lagi juga Ini juvenilnya Ini si jantan Yang ada Blader stone-nya Ini Hey Ini ada apa nih Nyempil satu Hey Nyempil satu Yang kecil Ini juvenilnya Yang pertama bertiga disini Oke Yang jelas mereka Masih juga Melalui proses Masa adaptasi Juga disini Karena ini baru juga Orang di pojokan Nah Ini juga Mencari kehangatan Yang jelas Dan gak kena hujan Juga gak tau Ini mereka Pada hujan-hujan Tapi gak apa-apa ya Iguana itu Dia Kalau udah menjelang Sore-sore kemalem Dia akan Mencari sendiri ya Kayak Cari tempat yang tinggi Biasanya Cari tempat tinggi Terus dia akan Tidur di atas itu Ada yang nyari di pojokan Kayak yang tadi itu Nyari di pojokan Terus dia tidur disitu Ada yang nyari disini Terus tidur disitu Jadi Ya terserah mereka Mereka yang mempunyai Apa ya Naluri Untuk tidur Dimana Yang mereka cocok ya Jadi Kalau kayak gini Misalnya hujan juga Yaudah Gak apa-apa dia Menurut dia disitu Mungkin hangat Jadi yaudah Disitu aja gak apa-apa Gak usah dipindah-pindah Teman-teman Kalau di outdoor Jadi begitu Nah ini tadi Ada yang belum Absen nih Kayaknya betina Kolumnya Ada di bawah Kandang sini Kelihatan gak Aduh gak kelihatan lagi Tuh Kelihatan tipis-tipis Nah itu Lihat sisiknya doang Sama kepalanya Lagi tidur juga Tuh udah Melek lagi Mana sih Eh mana sih Ah itu Oke Ya pokoknya di bawah sini Teman-teman Nih Kalau penasaran banget Tuh Tuh kameranya Gue taruh bawah Tuh Tuh Lagi tidur Dan yang baby-baby juga Nih baby-baby Udah aku latih Dari Sedari dini Baby-baby albino Ini Nih Dari kecilnya segini Udah aku taruh outdoor Biar dia nanti gedenya juga Kuat teman-teman Tidak Sakit-sakitan Nih Masih sehat-sehat semua Aman Albino Albino pada Nempel disini Tuh Sip Oke Ini juga Oke Tuh burung-burung Burungnya kelihatan Gak dapat burung Dapat penampakan Burungnya tuh Kapan hari Dia menghilang Terus Dia kayak Nempel disitu Disitu tuh Ada kayak rumah-rumahan Buat burung juga ya Dulu kan ini Sebenarnya fungsinya Burung teman-teman Buat burung banyak Dulu disini Kalau boleh cerita sedikit Dulu disini Sebelum Apa namanya Aku Renov disini Itu dulu Udah jadi Aviary udah lama banget Dari tahun berapa ya ini Bangunan Udah 10 tahun Lebih lah pokoknya ini Si Aviary atas ini Udah 10 tahun Jadi lebih 10 tahun lebih jadi Terus diisi Semperdiisi Itu tadi Apa Semua yang kalian Komen di bawah itu Terucuk Terus ada Burung-burung Apa lagi ya Pokoknya pemakan buah Pemakan Biji-bijian Dulu itu pernah dilepas disini Teman-teman Tapi Karena Apa ada burung-burung kecil Yang terutama yang finch Yang kayak burung kembrit Itu Dia ternyata lolos Kesini Terus akhirnya Lama-lama habis-habis-habis Hilang Akhirnya Jadi kayak gitu Dulu ini udah Udah rame sebenarnya Penuh dengan Burung teman-teman Tapi Pohon murbinya juga belum besar Dulu Sekarang udah gede banget Sekarang Oke Jadi Besok akan diisi lagi Yang pemakan Biji Pemakan Buah-buahan Terus Yang jelas Pemakan burung Nggak akan Dibihara disini Kayak burung hantu Kelang Susah Oke kayak gitu Terus Kita update yang Bawah dulu aja Yang jelas Yang paling penting Juga adalah kolam Kolam disini Teman-teman Oke Kolam disini Terus disini Aku PR-nya juga Cari Pohon kersen Yang rada besar Atau pohon Yang berbuah Yang rada besar Biar pada Betah Guna Disini Teman-teman Dan ini Pohon ini Pohon ini Sudah mulai Besar Pohon ketapang Sudah pada Tumbuh Tunasnya Nih Tunasnya Sudah pada tumbuh Oke Mantap Oke Sudah aku update ya Aviari Zilalain Pada malam hari Nah Aku sekalian mau Kasih tau kalian Bimbo Si Biawak Bimbo Si Jumbo Biawak Jumbo Itu Setiap malam aku Pindahin ke dalam Teman-teman Apalagi kalau Malam-malam hujan Kalau hujan Itu dia akan Aku masukin ke Indoor Indoornya ke dalam WC Nanti kita lihat aja yuk Kita langsung Pindahin si Bimbo Sekalian Yuk Sebelum ke Bimbo Nih Lihatin si Makhluk Berbulu Si Upin dan Ipin Tuh keluar Makanya pepaya Dirubungin semut Eh kamu kok masih makan Si Si Upin ngapain Tuh di dalam Kelihatan gak Tuh Lagi bubuk Dia kayaknya Tuh Tuh Dia tidur Udah gak mau diganggu dia Oke lanjut Kita langsung ke Bimbo Oh sebelum itu Nih Baby Gwana juga Tidur dia Malam-malam Tidur Tidur Nangkering Tuh Tidur Lempel Lempel Oke Langsung Nih Kandang Bimbo Nah Biasanya dia Didur Di dalam Sini Tapi sekarang Apain tuh Disitu Eh Eh Masuk dalam Gak Bro Ini Kemarin Habis aku kasih Ikan leleh Tiga ekor Tanpa kepala Tanpa patil Biar gak Terluka Jaga-jaga aja Cih Tidurnya Enak banget Pinang-pinang gak Takutnya Ini karena Apa ya Di Tempat sebelumnya Dia kan Di dalam kamar mandi Hidupnya Nah itu khawatirku Dia kan Suhu di dalam kamar mandi Kan lebih Hangat ya Di Banding Di luar Kayak gini Jadi aku ternyata Dia kaget suhunya Takutnya Pilk Atau kenapa Belum akan Lancar sih Kayaknya sih Anggap pilk Apalagi Udah Sejumbo Ini Hei Hei Bangun Bro Bangun Tikit 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 Ini Paling sensitif Dia Itu Ngangkat Ngangkat Kayak betina Kalau di iguana Kalian pegang Pangkal ekor iguana Gini Terus dia Ngangkat Itu Biasanya Betina Betina Minta kawin Tapi ini Jantan Si Aku pernah Lihat Hemipenis Oke Yuk Pindah Yuk Oke Aku pindah dulu Kita Langsung Ke Ruangan Indor Si Bimbo Oke Guys Ini Udah Aku Pindah Si Bimbo Nah Ini Si Bimbo Di dalam Indor Ini Aku Kasih Lampu Juga Coy Nah Ini Si Bimbo Aku Kasih Lampu UVB UVA UVB Biar Dia Kalau Malam Disini Juga Tetap Anget Ya Nggak Terlalu Dingin Yang Nanti Takutnya Bisa Kena Pilek Oke Oke Bimbo Baik Baik Ya Disini Nah Tuh Aku Kaget Ini Aku Kasih Bagnya Aku Kasih Yang Kecil Karena Setiap Pagi Aku Pindah Lagi Si Bocah Jumbo Ini Keluar Untuk Berjemur Sampai Sore Terus Malam Aku Masuk Dan Seterusnya Seperti Itu Nah Ini Coba Buat Kalian Yang Tahu Bisa Tulis Dikomen Setiap Aku Pindah Dia Setiap Aku Pindah Dia Dari Outdoor Ke Indah Malam Malam Pasti Dia Kayak Gitu Tuh Kenapa Ya Sudah Terjadi Dua Hari Ini Terus 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 Sesuatu Gitu Terus Oke 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 Kayak gitu Bimbo Biarin tidur aja Disitu Dan Thank you Buat Kalian Yang udah Nonton Video ini Sampai Selesai Seperti Biasa Jangan Lupa Di Like Subscribe Dan Comment Untuk Mendukung Channel Tetap Berkembang Kita Akan Ketemu Di Video Selesai Semoga Menginpirasi Kalian Yang Tiada Ikuan Natau Ikuan Nanya Juga Dadah Thank you Guys Di Like Sampai 1000 Like Tembus 1000 Like Giveaway Di Video Ini Oke Sip Langsung Di Like Di Like Di Like Di To Lui In Do Do In 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 чит